. Rusia menggunakan generasi baru senjata laser yang kuat di Ukraina untuk menjatuhkan drone sebagai bagian dari upaya melawan banjir senjata barat yang dipasok ke bekas tetangga Sovietnya itu. Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018 meluncurkan serangkaian senjata baru, termasuk rudal balistik antarbenua, drone nuklir bawah air, senjata supersonik, dan senjata laser baru. Sedikit yang diketahui tentang spesifikasi senjata laser baru Rusia, Putin menyebutkan salah satunya adalah Peresvet, nama seorang biarawan prajurit ortodoks abad pertengahan Alexander Peresvet yang tewas dalam pertempuran FANA. Yuri Borisov, wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan militer, mengatakan pada sebuah konferensi di Moskow bahwa Peresvet sudah digunakan secara luas dan dapat membutakan satelit hingga 1.500 km di atas bumi. Namun, dia mengatakan bahwa sudah ada sistem Rusia yang lebih kuat daripada Peresvet yang dapat membakar drone dan peralatan lainnya. Borisov mengutip sebuah tes pada hari Selasa yang bisa membakar drone sejauh 5 km dalam waktu 5 detik. Jika Peresvet membutakan, maka senjata laser generasi baru mengarah pada penghancuran fisik target, penghancuran termal, dan terbakar, kata Borisov kepada televisi pemerintah Rusia. Saat ditanya apakah senjata semacam itu digunakan di Ukraina, Borisov mengatakan, ya, prototipe pertama sudah digunakan di sana, ia mengatakan senjata itu disebut Zadira. Hampir tidak ada yang diketahui publik tentang Zadira tetapi pada tahun 2017 media Rusia mengatakan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, membantu mengembangkannya sebagai bagian dari program menciptakan prinsip-prinsip fisik baru berbasis senjata, yang dikenal dengan akronim Rusia ONFP. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!